Sesosok jasad Tunawisma ditemukan di semak-semak kompleks Sumur Wakaf yang berada tepat di belakang Polres Kota Metro. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga Kamis siang sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat saat hendak buang air kecil di Sumur Wakaf. Samin saksi mata menyebut korban sejak beberapa hari terakhir kerap berada di sekitar Sumur Wakaf. Belakangan diketahui korban kerap dipanggil Gofar warga Lampung Utara, dugaan sementara korban tewas akibat sakit. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke RSUD Ahmad Yadi untuk dilakukan visum. Dari Metro, Yoyok WD melaporkan.